selamat menikmati persekutuan yang diketuai oleh Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga gandingan mantap untuk kekalkan kerajaan perpaduan GRS dan juga GPS tolak PAS Perikatan Nasional di Tanah Berneo ini jadi sahabat semua menarik untuk saya bawa bersama dengan Anda mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita dalam ucapan dalam sambutan Hari Malaysia tahun 2024 ini jadi tanpa memuang masa ayo kita tonton bersama video ini Alhamdulillah 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 Sudara saya yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Nuh Ketua Menteri Sabah dan juga Tuan Rumah dan yang berbahagia Datuk Seri Panglima Datuk Haji Juliah Sudara saya Premier Sarawak Tan Sri Datuk Pertinggi Abang Johari Tun Datuk Abang Haji Openg Sudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Timbalan Timbalan Premier Datuk Kuasa Bersama Pengusir Datuk Kuasa Bersama Menteri-Menteri Persekutuan Negeri Rakan-rakan dan yang penting seluruh rakyat Sabah yang berkumpul ramai Panas hujan tidak kira yang nak dipertahankan semangat Malaysia Madani Saya mulakan tadi Terima kasih Saya mulakan tadi dengan menjebut ayat Al-Quran yang mencabit dengan mahu dan Nabi Rasulullah SAW dan apa kaitan dengan Malaysia Merdeka dan Malaysia bersama Sabah dan Sarawak kerana bagi umat Islam kelahiran Nabi itu terutama dalam penghijraan kemudiannya itu adalah untuk memerdekakan bebaskan Malaysia bebaskan negara bebaskan daripada pahaman kolot bebaskan daripada pahaman jumut bebas dari perkawaman sempit bebas daripada kebencian antara satu sama lain bebas daripada menghukum orang dan menzalimi orang itu semangat agama dan saya percaya ini juga semangat yang dipupuk oleh agama-agama kita yang pelbagai di negara ini sebab itu saya kaitkan semangat Madani Nabi Madani Rasul Muhammad SAW dalam konteks ini ada relevannya dan ada kebijaksanaan sesuatu yang unik hari ini hari Balu dan Nabi dan hari Malaysia 61 tahun yang lalu tarikh keramat dan saya terharu mendengar tirato saudara Kutu Menteri yang menyebut bahawa di sini tapak keramat inilah dimeterai perjanjian penting diantara marhum Tun Abdul Razak Tun Datuk Mustafa Tun Fuad Stephens dan pemimpin-pemimpin Sabah yang lain kerana wawasan mereka mahu Sabah merdeka bersama dalam Malaysia mahu Sabah menolak penjajaan Inggeris mahu Sabah menikmati pembangunan mahu Sabah tanam semangat apa yang disebut jiwa merdeka ini satu lagi tema yang kita harus faham apakah Sabah sudah merdeka ya Sarawak merdeka semenanjung tanah Melayu merdeka tetapi jiwa merdeka artinya bukan saja menolak pimpinan Inggeris pimpinan orang asing tapi mengganti pimpinan pribumi pimpinan rakyat yang punya jiwa merdeka yang bekerja berkhidmat bukti untuk mempercayakan diri mereka tetapi membela nasib rakyat inilah yang kita tekankan dalam negara kita sebab itu program-program pembangunan mesti diteruskan saya dengar teliti pidato dan sebelum ini dengan sahabat saya premier Abang Johari di Sarawak bahawa kita harus lihat seperti mana bapak-bapak ibu-ibu kita terdahulu negara ini harus mencatat kemajuan melihat satu kesatuan bahawa dan memahami sejarah sejarah yang getir Malaysia itu dibentuk dalam keadaan pertarungan sengit dua kuasa besar pada ketika itu dan kita tersepit di tengah-tengah lautan China Selatan dan pada masa itu berbeda dengan sekarang kita hadapi negara jiran kita yang kini sahabat karib Indonesia di bawah Presiden Soekarno melancarkan serangan ganjang Malaysia kerana tidak mahu Sabah dan Sarawak merdeka bersama Malaysia kerana cita-cita mereka untuk menjadikan Kalimantan hak milik mereka itu sejarah Alhamdulillah semangat persahabatan kita dengan Indonesia dan meletakkan Indonesia sebagai salah satu segara sahabat yang paling akrat bersama Brunei Darussalam tetapi jangan lupa tentang kenyataan sejarah itu sebab itulah dari awal peruntukan pertahanan sangat tinggi untuk Sabah dan Sarawak Sarawak hadapi umpah baja geromelan komunis di sempadan pertarungan yang sengit Sabah hadapi sahingalah apa yang disebutkan perusahaan num lahat datu baru-baru ini di semenanjung dalam pertarungan anak-anak Iban anak-anak Dayak Sarawak turut terkorban di semenanjung beberapa orang anak-anak Sabah Kadazan atau Dusun juga terkorban bila datu anak-anak semenanjung turut terkorban jadi ini negeri kita rakyat mesti faham yang menuntut pengorbanan itu semua kaum dari semua wilayah baru boleh Malaysia bangkit sebagai negara hebat ini saya tekankan hal ini kerana bila kejayaan baru-baru ini di pentas dunia anak Sarawak Bonny Buny Agustin yang menang emas dalam kategori powerlifting lelaki di Paralympic Paris kita tidak kira dari mana semua rakyat bangga anak kita menang pingat emas di Paris begitu juga bila Eddie Bernard memenangi pingat gangster dalam 100 meter lelaki kebetulan anak dari beluran Sabah kita tak persoal dari mana dia suku kaum mana dia agama apa dia cuma kita bangga anak Malaysia catat kebanggaan menghampi pingat di Paralympic di Paris inilah semangat yang kita nak hidupkan di kalangan kita dan saya percaya rakan-rakan generasi pimpinan sini harus ambil ikhtibari tidak ada negeri yang tidak bermasalah tapi sampai yang saya sebut kemarin-kemarin Perdana Menteri bersama saya Menteri-Menteri dalam Jumaah Menteri tak pernah kita putuskan bahawa kalau mau Malaysia ini berjaya siapa saja jadi Perdana Menteri siapa saja jadi Menteri siapa saja jadi pemimpin dia mesti memimpin seluruh rakyat dan bangsa Malaysia keluhan anak kecil di kundasang ataupun wanita syarat sakit di kapik atau manik urai di Kelantan itu keluhan yang harus kita dengar jadi walaupun saya akui ada masalah yang harus kita selesaikan tetapi saya bernasib baik sebaik menjawat Perdana Menteri dua sahabat yang saya menaruh keyakinan penuh Ketua Menteri Sabah Surah Haji Ketua Menteri Sarawak Premier Abang Johari bermuafakat bicara dengan terang tegur dengan baik sebagai sahabat mengeluh menuntut tetapi dalam semangat persahabatan untuk jayakan Malaysia negara keramat kita dan saya harap pemimpin pemimpin lain belajar dari semangat yang mereka tunjukkan tidak benar kalau dikatakan mereka tidak menuntut atau tidak mengeluh atau tidak memohon sampai saya akan juga meminta dan memohon dari mereka tetapi semangat perpaduan hidupkan dan jayakan Malaysia itu ada saudara-saudari harus ingat Malaysia setelah baik maung lombang COVID-19 sekarang catat satu prestasi pertumbuhan yang baik dianggap hub semikonduktor dianggap sekarang ini dalam transisi tenaga Sarawak menjadi pusat di rantau kita dan Sabah sekarang meletakkan asas untuk terus diangkat sebagai satu negeri hebat dalam negara Malaysia saudara-saudara kerana kita aman kerana kita bekerja sebagai satu pasukan kerana tidak ada kebencian dengan kita tidak ada faham perkawaman sempit faham suku-sukuan faham wilayah yang hasud dan adu domba kerana ketiadaan sikap inilah kita boleh bersatu dan jayakan negeri kita jaya Sabah jaya Malaysia jaya Sarawak jaya Malaysia jaya Selangor jaya Malaysia dan inilah semangat yang harus kita hidup di kalangan kita saya tidak berhajar untuk mengumumkan apa-apa projek istimewa saya dah mengumumkan minggu lalu saya hanya pantau tadi kebetulan tentang fakulti perubatan hospital universiti Malaysia Sabah yang yang dianggap yang dianggap atau unjurkan siap sebelum akhir tahun depan kita ada institut pusat kanser di Sarawah maka saya telah umumkan pusat jantung di Kota Kedabalu maknanya kalau ada wafakat kalau perbincangan dengan baik kalau cadangan-cadangan memudahkan kita dalam urusan kerja kita sebab itu saya sebagai bapak ingin menasihatkan rakan-rakan bekerjalah sebagai satu pasukan hindarlah faham-faham terutama kadang-kadang keterlaluan seperti yang kita dengar di Semenanjung faham perkawaman yang keterlaluan faham agama yang menimbulkan kebencian dan musuh kalau dengar ceramah itu tidak ada lain benci terus tidak ada langsung rahmah compassion dan kasih saya sebab itu untuk belajar dari sejarah penubuhan Malaysia Semenanjung Sabah dan Sarawak untuk belajar dari wawasan bapak-bapak pejuang sama ada di sini iaitu Temengun juga di Sarawak semua itu kita belajar apa mereka tidak terlalu canggih dalam perbicaraan mereka mereka tidak punya sijil berjela-jela tetapi mereka bunyi hati nurani dan wawasan yang baik untuk anak-anak bangsa mereka masa akan datang inilah yang harus dipupuh dan saya percaya insyaAllah sama ada dalam perjanjian Malaysia 63 yang terus kita bertungkus lumus bekerja terutama jatuh kuasa teknikal di bawah pimpinan Datuk Seri Fadil ataupun apa-apa program lain kita harus bersama-sama mengangkat martabat semua negeri-negeri dan terutama kawasan perdalaman atau daerah yang terpencil dan kawasan miskin bandar itu tekat kita dan percayalah insyaAllah kita akan lakukan bersama saya akhiri sekali lagi dengan mendatangkan penghargaan kepada sahabat saya saudara Batu Seri Haji Ji dan pimpinan datang kuasa yang menyelenggarakan majlis ini dan semangat anak-anak sahabat ini luar biasa hujan lebat dia tak berganja inilah sebabnya saya dua minggu sekali datang ke Sabah saya ingatkan hari ini Azizah kata dia mesti ikut dia mulai bimbang kerana mengapa Abang Anwar terlalu kerap ke Sabah dan ke Sarawak jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih didoakan kata Allah biar agak negara ini jadi megah negara ini jadi hebat dan dalam Malaysia ini kita boleh catat satu kemajuan yang boleh jadi contoh yang hebat negara pelbagai kaum pelbagai agama tapi satu semangat satu jiwa berdeka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaik sahabat-sahabat semua itu dia ucapan berapi ucapan penuh semangat jiwa merdeka daripada Perdana Menteri kita ucapan sambutan Hari Malaysia tahun 2024 memang terbaik sahabat-sahabat semua dan kita yakini dengan semangat ini sebenarnya ia boleh memberikan semangat lagi kepada rakyat Borneo Sabah dan Sarawak untuk terus bersama-sama dengan kerajaan ini untuk membangunkan kerajaan untuk menolak fahaman sempit seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita tadi tidak habis-habis dengan permainan bangsa tidak habis-habis dengan penungguangan agama seperti mana yang dilakukan oleh setengah parti yang ada di Semenanjung syukur kita di Sabah ini ya perkara seperti ini tidak dibenarkan berlaku karena kalau ianya berlaku ia akan menghancurkan keharmonian ya tolak ansur yang begitu tinggi di kalangan rakyat Borneo khususnya di Sabah yang kita tahu mempunyai berbagai kaum dan bangsa agama dan sebagainya tapi kita tetap rukun hidup harmoni kerana apa? kerana kita mempunyai sikap telansur hormat menghormati walaupun berbeda politik kawaman politik tapi isu bangsa dan agama ini tidak sama dipermainkan tidak sama tidak sekali ditunggang seperti mana yang dilakukan oleh parti-parti yang kononnya memperjuangkan bangsa dan agama tetapi hakikatnya pada pandangan saya mereka hanya menggunakan sentimen itu demi kepentingan politik demi kepentingan sesetengah individu dan sebagainya tahniah kita ucapkan semoga kerajaan ini akan terus maju terus kuat kekal untuk mengemudi negara kita yang tercinta jadi itu saya daripada saya sahabat semua sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi izinkan santu mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belakangnya tebuk dada tanya selera sekiranya daripada Oret Nopo Channel sehingga kita berjumpa lagi bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati